Halo, selamat datang, teman-teman, baiklah, dan bahagian saya, SD 855, 860, 865, dan 870, 855, 860, 860 adalah dan mempunyai dari 855, hanya sedikit jam, 865, 870, dan mempunyai dari 865, dan mempunyai sedikit, oke, di sini, sampel dari Foco F1 855, ini adalah teknologi yang lama, di PON baru, pipa sedikit lebih besar, ini adalah 4mm, mungkin pada saat ini 5-6mm, dan ini sudah terluka, jika anda menyerang di sini, transfer transfer akan menyerang di semua pipa sedikit, jika anda menyerang di sini, transfer tidak akan menyerang ke akhir, maksudnya ia terluka, ini sudah terluka, jika anda menyerang di sini, baiklah, dan kemudian lagi, thermal pass, ini juga penting, ini adalah Cooler Master, Cooler Master Gel version 2, yang ini, Noctua NTH 1, yang ini lebih baik, gc4, gc4, dan grizzly bear, ini juga lebih baik, tetapi dalam termenai kecil, lebih baik untuk mendapatkan ini, lebih kurang-kurangnya harga, tetapi yang ini lebih banyak, baik, sebelum kita mulai untuk menyerang keadaan, tempat, unit, dan app, cpu, temperature, monitor, you can use any app you want, button, as long as long as can monitor the temperature of CPU, the GPU, the RAM usage, whatever, dan ini masih ada advertaisement jika kamu mahu advertaisement tanpa advertaisement dapat diberi yang pembayaran setting, pergi ke ini sebenarnya ini adalah ikon gear di sini menggunakan permohonan dan memberikan permohonan dulu cpu monitor allow sekarang kita menggunakan cpu usage baik baik test test ini 8x5 ini POCO F3 870 salah 3x2 1x1 2x1 4x1 1x2 2x1 are the same, running at 1x resolution, system, grafik, all are the same, running at 1x, 720p or at full HD, full HD are on dock, debug, driver, all the same, release this one got the highest temperature, well you already know Poco X3 Pro ok, we start with 8.5.5 bbps and which one the coolest haha if you're guessing are correct that pawn will be yours snapdragon 860 actually the 860 are good after this I show this 3 device are overclock and one is still stop at 865 this one overclock GPU cat55 also overclock this one still stop temperature user cpu user cpu user temperature at 7.0 at 7.0 at 5.5 at 6.0 at 6.5 at 7.0 IPS LCD AMOLED POLED this one is a not AMOLED actually but really quality IPS LCD this one the quality almost same as this AMOLED and this X3 Pro no matter what you do with the color setting it's still bad alright alright which one got highest temperature ok that's the temperature ok 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 68 55 69 71 I hope you can see 71 85 let's go out to the darker when the temperature rise it will throughout turning fps around 31 67 68 81 percent usage almost 70 snapdragon 860 83 82 degree 802 daljah celsius poco x3 pro fps 46 47 almost 50 fps 47 temperature 82 degree why what happen to this lg wow lg restarting and the poco f3 73 fps more or less the same as this at 60 maybe a bit higher this is the coldest 67 degree bpts also overclock aqua star 5g all the phone are using the casing the fans are not blowing at my back maybe after this i adjust the the fan fps this is the coldest 57 stock everything stock Sekarang panas terbang di belakang saya untuk menyebabkan panas. V50s, tempatnya sudah meninggalkan sekarang, 69 degree, hampir 70, APS terbuka, Snapdragon 860, Poco X3 Pro, so, APS terbuka, 36 degree, hampir 83 degree, hampir 52 degree, fps 22, yang benar-benar sensitif, kalau tempatnya mencapai 45 degree, anda akan melihat fps akan terbuka, trottling, 52, dan Poco F3, 73, fps 40, fps 74, now, CPU usage 100%, wow, this one, 83, CPU usage 70%, 81, now the temperature interrupts, 82% of usage 30, fps, and 67 degree, LGBT, fps, let's run the game, let's see, when the temperature at 50, that's the best, less throttling, POCO X3 Pro, 8,1 degree weight, no wonder this phone, they call it a time bomb, Poco X3 Pro, G88, quindi Poco X3 Pro, 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 dan 0.870 yang ini juga gpu tapi fps lebih tinggi lihat warna ini sangat berbeza lebih merah merah merahan merah 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 lebih kurang tetapi ini masih ada yang sama itu pada mata saya di sini masih lebih kurang jadi ini merah tentu saja r5G bisa bergantung dengan AMOLED ini kualitas sekarang menyebabkan kecepatan sub-seal menyimpan pada 53 Celcius sekarang 23-26 fps Foco X3 Pro kecepatan menyebabkan kecepatan kecepatan menyebabkan kecepatan menyebabkan kecepatan saya yang sama dengan kum jawab tersebut untuk menyebabkan kecepatan menyebabkan dan P50s kecepatan menyebabkan kecepatan jika 15an untuk menyebabkan kecepatan menyebabkan kecepatan yang paling tinggi 36 fps atas 70 fps atas 65 fps 24 fps usb look at the color more or less set color fps 24 at 60 temperature drops v50 at 60 plus degree fps lebih kurang at 65 so will the casing affect the temperature let's see if the temperature cooling down see 73 how about we use this cooler to pull it down does it have any effect let's see 71 connect to the power where are you where are you in top clip this side on from 71 degree with the temperature with the temperature drop you'll see 70 now CPU uses 100% 69 no effect not so much effect not so much effect the back the back are plastic actually 52 must be at least 5 minute for the temperature for the temperature to drop for the temperature to drop not so much happening not so much happening not so much happening and I have 3 already dropped 70 69 68 now just a fan running at my back blowing it a few degree drops it's pbps 60 plus the ambient temperature maybe around 40 plus the ambient temperature depends on samen alright I can can see of the V50s GPU at 35MHz, yang paling tinggi. frekuensi. POCO X3 692MHz. Sub-AquOS, well, mungkin sebab ini tidak terlalu bergabung. Tidak ada penggabung GPU. Mesti terlalu bergabung. Tidak ada penggabung. POCO X3 6892 6893. Tidak ada penggabung. Anda akan belajar sesuatu. Anda perlu menghidupi kecepatan. Jika kecepatan lebih tinggi daripada 90 degrees, maka sangat berhati-hati. Sekali lagi, terima kasih untuk menonton.